Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua kembali lagi dengan channel guru curcol ya teman-teman apa kabar semua semoga kita semua dan keluarga selalu dalam keadaan baik ya ditambahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya amin ya rabbal alamin baik sobat youtube pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi kepada sobat youtube semua mengenai PKH hari ini yaitu mengenai kepastian kapan PKH tahap 4 2021 cair ada 5 informasi penting yang wajib diketahui para KPM PKH dan BPNE terkait pencairan PKH tahap 4 2021 nah bagaimana informasi selengkapnya simak terus video ini jangan di skip-skip ya supaya tidak terjadi gagal paham dalam menyerap informasi yang kami sampaikan namun sebelum itu bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe ya dan berikan jempol like-nya jika dirasa bermanfaat dan nanti di bulan desember akan ada kejutan dari kami ya berupa giveaway bagi teman-teman yang setia dan yang beruntung karena itu simak terus video-video yang kami upload supaya tidak ketinggalan informasinya baik langsung saja kita ke poin pembahasannya nah teman-teman semua ada info PKH hari ini bagi para KPM PKH dan BPNT info PKH terbaru hari ini bagi para KPM terkait kapan PKH tahap 4 cair untuk termin yang kedua ada 5 informasi penting terkait pencairan PKH tahap 4 2021 untuk termin yang kedua nah perlu diketahui untuk para KPM PKH dan BPNT semuanya bahwasannya hingga saat ini belum ada atau tanda-tanda sudah turun SK penetapan penerima pencairan PKH tahap 4 2021 untuk termin kedua maupun surat SP2D atau data bayar dana bantuan PKH tahap 4 untuk termin yang kedua nah jadi bagi para KPM PKH mohon bersabar dulu ya yang pasti bantuan PKH itu alokasinya adalah untuk 3 bulan dalam setiap pencairannya karena pada saat sekarang ini Kementerian Sosial sudah sering ditanyakan PKH tahap 4 2021 kapan cair ataupun kapan PKH tahap 4 cair jadi apabila tahap sebelumnya itu dicairkan di awal bulan itu semua karena dipercepat ya teman-teman akibat dampak pandemi dan akibat PPKM darurat yang berlaku pada saat kemarin-kemarin itu nah jadi PKH tahap 4 itu untuk alokasi bulan Oktober, November, dan bulan Desember nah jadi mohon dipahami ya selama bulan-bulan tersebut PKH masih merupakan jadwal pencairannya yaitu untuk bulan Oktober, November, dan Desember nah berikut ini teman-teman ada berita PKH terbaru hari ini yaitu pernyataan Direktur Jenderal Perlindungan Jaminan Sosial atau Dirjen Linjemsos yang menaungi bantuan sosial terutama PKH sehingga diharapkan KPM PKH bisa memahami kenapa hingga saat ini masih belum cair untuk bantuan PKH 2021 untuk termin yang kedua nah yang pertama itu teman-teman Kementerian Sosial harus memastikan kartu KKS sudah diterima dan didistribusikan secara tuntas yang kedua memastikan KPM sudah melakukan transaksi baik itu dari tahap 1 pada bulan Januari sampai tahap 3 selesai kemudian yang ketiga teman-teman bagi daerah atau kabupaten kota yang dapat perluasan sebagai penggenapan 10 juta KPM ini harus memastikan kartu KKSnya itu sudah terdistribusikan dengan baik dan yang keempat bagi daerah-daerah yang kemarin dikunjungi oleh Ibu Risma atau Kemensos data KPM harus terupdate atau diperbaiki secara tuntas dan yang kelima atau terakhir Kementerian Sosial memastikan KPM yang cair bantuannya SDM PKH harus membuktikan bahwa KPM PKH dampingannya itu dipotok serta diberi titik koordinat rumahnya hal ini supaya bisa dipantau keadaan rumahnya oleh Kemensos jadi itulah masalah yang timbul ya teman-teman dan membuat pencairan PKH tahap 4 2021 untuk termin kedua ini belum bisa dicairkan oleh Kemensos nah apabila segalanya ini sudah tuntas atau selesai Insya Allah PKH tahap 4 untuk termin yang kedua dan termin-termin selanjutnya bisa disalurkan secara serentak ke depannya nah demikian tadi informasi dari kami ya teman-teman semoga saja dapat bermanfaat bagi kita semua terima kasih atas perhatiannya jangan lupa tekan tombol like-nya ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax